Halo guys, hari ini gue bakal main Witch and Wages Family Edition Hari ini bakal main berempat, ada gue Sam sebagai pemain hijau Ada Putri sebagai pemain pink Adit sebagai pemain biru Dan ada Ari sebagai pemain kuning Dan kita akan liat, kita sudah tentukan secara tidak sah Putri jadi pemain pertama, jadi silahkan ambil kartu teratas Gak boleh liat bawahnya ya Baca atasnya aja Oke, kamu boleh pilih salah satu yang manapun yang kamu mau Kita, oke Baca pilih ini In fit, what is the furthest kangguru can jump Satu kaki itu berapa ya? Oke, satu kaki itu 30 cm Jadi, sejauh apa kangguru bisa melompat Tapi dalam kaki, satu kaki itu 30 cm Oke, gak boleh ngintip google ya Atau enggak, mungkin kita tulis centimeter gak apa-apa kali Kalau misalkan kita bingung Karena kita orang Indonesia, kita gak pakai kaki Tapi kan ini in fit Ya udahlah In fit Seribu, seribu kaki itu berarti berapa? Tiga meter ya? Jauh Seratus kaki itu tiga meter Tiga kaki satu meter Tiga kaki satu meter Aku gak mau diketawain sih masalahnya Oke, karena agak lama gue bakal pause ya Oke, ini tebakan gue ditutup Sekarang kita akan urutkan Satu, dua, tiga, dua puluh lima Oke, aku sama Ari sama Jadi kita bakal di ini yang sama Jadi kalau misalkan jawaban dua puluh lima ini yang benar Maka kita berdua sama satu dua per point Terus sekarang kita boleh betting Sejauh itu kenapa kan guru bisa melempat? Aku sih Pede dia lebih tinggi Oh, dia malah Putri malah pikir lebih rendah Aku kayaknya Masih agak mikir antara dua belas sampai dua lima Tapi aku bakal setuju disini juga Oke, sekarang Putri akan membaca jawabannya yang atas ya Jawabannya adalah Tiga puluh sembilan kaki Wow, jauh banget Jadi jawabannya benar adalah ini Yang dapat poin cuma aku sama Ari Aku dapat satu, dua Karena yang kecil Ari dapat satu, dua, tiga Wow Ari dapat tiga Satu, dua, tiga Aku cuma dapat dua Dan yang lainnya dapat rasa malu Oke, jadi kita bakal reset lagi Dan Adit bakal membacakan pertanyaan berikutnya Oke, pertanyaan untuk Adit adalah Yang kedua Yang kedua On average, how old is an American man when he gets married for the first time? Setua apa orang Amerika Untuk mereka On average tuh ya Jadi rata-rata Umur berapa orang Amerika Yang cowoknya ya How old is an American man when he gets married for the first time? Ya, karena orang Amerika suka married berulang kali Oke, kayaknya umur segini deh Eh, gak mungkin Kamu tulis berapa? Aku yang penting gak mungkin tulis 15 tahun Oke, aku udah selesai Gak nunggu yang lain Sip, kita bakal buka Satu, dua, tiga Dua puluh satu Tiga puluh dua Wow Tiga lapang dari mana Ini si Ari 35 Sukanya tertua Iya Loh, bukannya orang Amerika Justru banyak married by accident ya sebenarnya Nika Mereka gak nikah Oh iya, cuman itu doang ya Aku kayaknya pede antara 23 sampai 30 Eh, 23 sampai 32 Tapi aku juga pede antara usia 35 ke atas Gak mungkin lah Aku jawabnya 38 sih sebenarnya Atau 35 ya Ini deh Aku kurang yakin Aku disini Dua-duanya aku yakin sama jawabannya si Adit berarti Oke? Silahkan Adit bacakan Jawaban yang bawah Dua-dua setengah Dua puluh dua setengah Betul kan kubilang kan Jadi gak ada yang ada apa Mana sih? Gak ke Zunga Bukan Dua puluh lapan koma tujuh Itu apa? Dua-dua setengah apa? That's up Dua puluh dua koma lima Tahun 1956 Oke? Jadi yang bener adalah Dua puluh lapan koma tujuh Jadi yang bener ini Oke, berarti Adit dapat Satu Dua tiga poin Aku dapat Satu Dua tiga poin Putri dapat Satu poin Oke? Kita mulai dari yang pink dulu Pink dapat satu Adit dapat tiga Satu Dua Tiga Dan aku dapat Satu Dua Tiga Wuhu Sisanya Bukan sisanya Cuma satu orang Gak dapat apa-apa Oke, kita bakal mulai berikutnya Dan Ari bakal membacakan pertanyaannya Oke, pertanyaannya adalah Yang mana? Yang atas Yang atas In miles per hour What is the top speed of the fastest person can run? Wuhu Miles per hour ya Miles per hour Yang mana? Yang atas Yang atas Oke, satu mil itu Satu koma enam kilometer Jadi Berapa mil Kecepatan pelari Tercepat di dunia The fastest kan ya? Berapa mil per jam? Mobil itu Satu Kilometer per jam aja Udah cepet kan itu ya? Lapan pul aja Lapan pul aja udah cepet Sebenernya Itu tadi Satu mil Satu koma Hampir dua Sudahlah ini jawabanku Eh, tinggal tunggu yang lain Dipos dulu Satu Dua Tiga Dua puluh Dua puluh Eh, tapi bisa jadi bener loh Aku jadi takut sama ini Nah, aku bakal taro yang gede disitu Kayaknya disini juga deh Lima puluh Ini apa-apaan ini? Oke Adit belum taro bahkan Pede ya Oke Silahkan bacakan jawabannya Ari Yang atas kan ya Oke Satu Dua Dua puluh tujuh koma sembilan Berarti yang ini yang bener ya Tuh, dua puluh tujuh koma sembilan Dan siapa nama orangnya itu? Olivia cewek lagi Olivia McMullen Oke Jadi Ari Ini kamu punya kan Ari dapet satu Dua tiga Adit dapet satu Dua tiga Aku dapet dua poin Oke Ini pidol orang Ari dapet tiga Aku dapet dua Adit dapet tiga Dan Putri Masih bangga disini Oke Kita bakal reset Untuk pertanyaan berikutnya Gue jadi pemain pertama Pertanyaannya adalah Dalam buku The Very Hungry Caterpillar Berapa hari Yang dihabiskan Ulat Untuk makan Dia akan ulatkan Makan selama beberapa hari Sebelum dia jadi kepompong gitu Berapa hari? Sesuatu banget gitu ya The Very Hungry Caterpillar Berarti memang ada buktinya Bukan Hanya sekedar itu doang Berapa hari ya ulat makan Sebelum Ini segini Oke lah Aku juga udah Aku juga udah Gak tau Iya aku juga gak tau Tapi kita akan tau sebentar lagi Biasanya kayak gitu sih Ada yang masih galau Cantik Ini apa-apaan ini Satu Dua Tiga Dua puluh Ulat 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 tiga tahun Ulat usia hampir satu tahun Sudah itu Tiganya kebalik Aku gak mungkin Tau disini pokoknya Aku sih kemungkinan Antara 32 hari bisa jadi Kayaknya gak sampai Satu bulan sih Tiga hari doang? Bisa jadi Antara 3 sampai 20 loh Aku Kayaknya sih aku Agak yakin disitu Jadi minimal Dimanapun aku dapet poin lah Buku kan ini Iya Oke Aku bakal buka Jawabannya adalah Kayak di zoom dulu ya Berapa lama kah Ulat memakan? Tujuh hari Ya ampun Cuma satu minggu doang Berarti yang bener adalah Adit Karena dia tiga ya Adit dapet Satu Dua Tiga Empat Aku dapet Dua poin Pernah jadi Pernah jadi ulat Oke Kita bakal reset Terus Putri akan jadi Pemain berikutnya Oke Putri pilih yang atas How many people Participated in the world's Largest water balloon fight? Water balloon itu apa ya? Perang air Ya perang air Berapa banyak orang yang Terlibat ya Di dalamnya ya Oke Di mana? Daerah mana? The biggest Jadi dimanapun Oh Largest Iya largest Ini kalau largest Berarti banyak banget ya Segini mungkin Iya Ini nah dari tadi Cuma satu poin noan Wah aku dibalap Iya Ini si Adit udah balap aku beneran Dia dapat Empat poin soalnya tadi Satu Dua Tiga Lima ratus Eh kenapa? Iya Eh tapi bisa jadi Antara lima puluh Sampai lima ratus Dia pede banget Bisa jadi antara lima puluh Sampai lima ratus Kalau dia gak banyak sih Adit udah yakin? Silahkan baca jawabannya Put 8 ribu 8 ribu Wow Apa-apaan ini Di Kentucky Rekordnya di Kentucky 8.957 Jadi cuma Adit doang yang dapat poin Satu Dua Tiga Empat Dan dia menang kak Wah menang Satu Dua Tiga Wow Jadi juara satunya adalah Adit dengan 15 poin Juaranya adalah Aku Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Poin Juara tiganya Ari Satu Dua 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 Dua